Hai sahabat-sahabat viewer channel youtube santagagi vlog hari ini saya coba berkongsi dengan sahabat-sahabat bagaimana untuk membuat perambut bottom kita buat perambut bottom hari ini perambut bottom yang saya buat ini adalah cara tradisional yang saya praktikan dan mungkin ada orang lain praktikan juga cuma saya ambil kesempatan untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat yang adalah dan ini adalah cara saya tersendiri kalau sahabat-sahabat rasa sesuai untuk digunakan maka bolehlah kita gunakan sama-sama so benda yang kita perlu yang pertama of course kita punya main leader ok main leader ini kita akan sambung ke kita punya tali utama sama ada kita guna benang sama ke benang lah ok matakail jendama ini saya tidak tahu jendama apa double size 20 and then size 16 kecil sikit and then yang seterusnya nah yang legend ok yang legend biasanya ini kami pakai lah untuk orang-orang kampung size nomor 10 kenapa dia legend sebab dia tidak sama dengan yang yang modern punya matakail nih nah ini rasanya tidak silap harga 10 ringgit dalamnya 100 biji ok jadi size 10 boleh sudah kita pakai untuk jenahat ikan putih ikan merah ok sangat sesuai lagi sesuai kalau nomor 9 saya nomor 9 ok eh singke timah singke ok singke ini dia boleh pergi sampai kedalaman 30 meter lah ok 30 meter masih boleh pergi kalau arus tidak kuat ok masih sesuai tapi kalau arus kuat layang-layang lah sudah nih ok ok kekili ataupun sini kami panggil giling-giling ok kata nah ini nail kata bukan kata biasa tapi whatever lah yang korang ada ok kita gunakan matakail yang mana ya kamu pakai hitam ni nanti tidak nampak loh di background hmm nampak nampak gila god ok kita nampak kita gunakan yang ini lah yang legend hmm ok we are planning to use this traditional hmm book ok kita guna yang ini so perkara pertama yang saya mau buat ialah ambil saya punya main leader 50 pound ok saya pakai 50 pound boleh juga sesuai sebenarnya untuk 40 pound kalau untuk bottom ni bottom ni paling sesuai 40 pound ok bottom sebab kita mau target ikan jenaha ikan merah ikan putih tapi semenjak dua menjak ni lately hmm beberapa minggu yang lepas kalau tuan puan tengok saya punya channel hmm video sebelum ni hmm saya ada post upload hmm ikan merah hmm frenzy ikan merah so size ikan merah lebih kurang sekilo setengah sehingga kedua kilo so saya tidak mengambil risiko saya ambil 50 pound terus lah ok so 50 pound ni main leader saya ni saya akan keluarkan ini lebih kurang dalam satu meter ataupun ke satu depah hmm saya akan ambil satu depah lah ok ambil satu depah ok ini adalah untuk kita punya main leader yang kita akan sambung dengan single kekili dan juga dua mata kail kenapa dua mata kail sebab saya selesa pakai dua mata kail banyak-banyak pun hmm boleh lah banyak-banyak kalau frenzy sangat kalau tidak frenzy membazi rumpan ok kita punya main leader sudah ada sudah ada and then perkara seterusnya yang saya buat ialah main leader ini saya akan buatkan loop di hujung untuk saya akan sambungkan letakkan di sinker ok ingatlah saya buat tutorial ini sesimpel yang mudah sesimpel yang mungkin saya tidak mahu buat yang rumit-rumit ok buat loop di hujung main leader mau cantik-cantik lah kemas-kemas lah apalah boleh juga cantik-cantik tapi time frenzy nanti time di laut kita mana ada masa sudah kan ok kita mana ada masa sudah mau cantik-cantik mau kemas-kemas lain lah kalau kita suruh buat siap-siap di rumah ok sudah buat loop masukkan dalam sinker ok 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 macam mana saya mau sambungkan ini saya hanya buat ikat jerat saya panggil ikat jerat nama ikatan ini saya tidak tahu ikat apa ikat jerat saya saya panggil ok ok alamak harap you nampak lah ya ok ok dia ini jangan ketatkan sangat nanti dia akan meninggalkan kesan di main leader ini nanti dia sudah rapat macam ini rapat dan macam ini haa rapat kemudian tarik aa cantik kan ok ok sinker ini mau ikat kuat-kuat untuk apa kan mau pancing batu boleh lah kena ikat kuat-kuat kuat ok sinker sudah di connect ke main leader perkara seterusnya ialah mata kail ini pula kita kena buatkan join macam mana buatkan join ok ok masukkan ini buat simpulan di hujung ok macam biasa simpul biasa saya ini ok ketatkan guna player lah saya punya player saya tidak mau tunjuk saya malu berkarat pakai gigi lah ok macam mana mau ikat pancing ini pancing mata kail ini ok buat macam biasa ikut creativity korang lah tapi saya buat yang paling simple tajuk pun simple buat simple lah ok buat biasa buat ikat jerat dah sekejapnya nih jangan ketatkan nah yang ini loop yang atas ini jangan ketatkan nanti kau ketatkan siap-siap kau tarik dia nih tarik ketat disini tarik ketat nanti dia akan meninggalkan kesan jadi rambut dah cantik kemas ok berapa panjang panjang saya kebiasanya dengan saya punya beliau lah saya punya bapak eh panjang nih saya tidak ambil pendek saya ambil panjang macam ini sampai ikut dengan ini saya tidak ambil panjang sangat pula untuk jenahak dan ikan merah ini bersesuaian lah tak tahulah ini ikut saya punya pengalaman pengalaman dan experience tengok yang lain pulak tengok yang lain pulak viewer rakan-rakan daripada Indonesia daripada Semenanjung Malaysia saya di Sabah nih saya pakai macam ini ramai sebenarnya pakai yang guna armalada yang lebih baik perambut macam ini tapi saya ambil peluang lah untuk share saya punya pengalaman dan experience oke ada yang lebih baik nih saya tahu tapi saya ambil kesempatan untuk kongsi lah yang saya punya style pula oke ketat kan sudah ketat tong dah siap satu pancing satu pancing sudah siap buat untuk pancing yang kedua pancing kedua ini biasanya saya akan buat pendek sikit lah lebih kurang dalam satu inci daripada mata kail bukan pancing mata kail yang pertama tadi oke buat ikat jerat tak tahulah korang panggil apa ni oke jangan ketat sangat oke nanti ini saya buat pelan-pelan lah untuk viewer kongsi-kongsi tapi kalau di laut kita tengah frenzy ini rasanya satu minit dua minit sudah selesai ini oke mata kail yang pertama tadi saya sudah cakap mata kail yang kedua ini saya akan buat pendek sikit lebih kurang dalam seinci oke lebih kurang dalam seinci oke so ini saya sudah buat loop sini nah simpulan saya akan buat simpulan di sini lah untuk mata kail yang kedua oke dah ketatkan dia jangan risau untuk ikan 5 kg 6 kg dia boleh ni percayalah dia boleh orang nampak mudah simpel macam tu boleh tahan kan ni ikan pari 20 kg pun dia boleh naik jangan risau ini mesti kuat dengan oke ini yang kedua mata kail yang kedua ini mata kail yang pertama mata kail yang pertama saya buat tadi saya akan letak di bahagian bawah oke mata kail yang panjang sikit ni saya akan letak di bahagian bawah yang pendek ini saya akan letak di bahagian atas pendek sangat apalah oke so macam mana saya mau sambungkan mata kail yang pertama ini di bahagian bawah ke main leader saya dan berapa banyak jauhkah sebab ada orang ada orang dia akan buat macam ni udah orang akan buat macam ni oke singke mata kail singke mata kail tapi saya punya style pula saya tidak buat macam ni saya buat hmm mata kail singke mata kail singke so mata kail bawah sikit so bila sampai bottom nanti dasar kita punya singke ni sudah sampai dasar kita punya mata kail ni dia akan melambai-lambai jauh daripada kita punya main leader nanti kalau kita buat pendek berkemungkinan berkemungkinan ikan tu akan nampak kita punya main leader singke sekali dia akan nampak so better oke jadi macam mana saya mau sambungkan mata kail yang pertama ini di bahagian bawah ni ke main leader ini ialah dengan cara saya buat loop masukkan loop oke masukkan dia untuk buat loop oke ini saya sudah try buat loop tadi saya punya GoPro mati pula so saya buka semula lah buat loop macam tu saja sudah buat loop nampak kan buat loop oke and then masukkan join tadi join kita punya mata kail yang pertama bagian bawah so tarik sih ya tarik ketat ketat entah sudah ketat oke bila sudah ketat macam ni jangan biar satu kali macam tu tidak sesuai oke kita kena buat reinforcement ha ha ayat reinforcement macam mana caranya ialah eh buat simpulan di bahagian bawah kepada sinker ni oke buat simpulan cantik kan buat simpulan tarik ketatkan dah bagian bawah pergi bagian atas pulak bagian atas pulak dah ni ketatkan dua 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 oke dah settle untuk mata kail yang pertama bagian bawah mata kail yang kedua pulak eh mata kail yang kedua pulak saya akan letak jangan jangan letak macam ni tau nah kena berhati-hati jangan letak macam ni nanti bila ada umpan ataupun di dasar nanti ini dia akan berbelit dengan pancing yang pertama bagian bawah oke so caranya ialah jarakkan daripada join yang pancing bawah ni jarakkan macam ni sesuai lah ni nanti ada umpan lagi panjang kesini oke so sama kita buat loop di tempat yang kita sudah ukur buat loop oke kita puas hati kita ukur lagi naik pendekkan sikit oke so untuk mata kail yang kedua tadi bagian atas masukkan sahaja tarik dah kemas cantik dan kemas oke kan kan oke main leader ni joiner tadi oke joiner ni rapatkan sikit oke kita buat reinforcement bahagian bawah tarik ke bahagian atas pulak dah selesai dah pancing pertama pancing kedua dan yang seterusnya untuk kita punya kekili 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 ni macam biasa saya buat simpulan ini saya buat lambat-lambat lah untuk viewer supaya nampak boleh tengok tapi kalau di laut kita kena laju-laju lah ini tak sampai lima minit ni kalau buat laju-laju alright kita simpul keras kepala pulak ok nah nampak kalau kita ketatkan dia akan meninggalkan bekas ini leader yang murah kalau leader mahal tak adalah macam ni ok dah ini sambung ke mainline ok ok sekian saja perkongsian saya harap membantu jangan lupa subscribe sahabat-sahabat viewer yang belum subscribe mungkin boleh subscribe lah next time kita boleh kongsi sama-sama video ok ini untuk dua mata kail dan lebih kurang satu depan satu meter setengah lah ok cantik kan nah cara saya tunjuk sikit ok terima kasih jangan lupa subscribe teman jangan lupa teman lumayan teman 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 Cabal Deca